Hai gimana kalau kasih tahu ke orang-orang kalau pupuk itu enggak harus beli Pak bisa dibikin dari apa yang ada di rumah lagi gabut nih samperin sama si bos aja nih Assalamualaikum sepeda sepeda dipikir siapa Pak shooting iyalah tahu aja iya aku lagi buat kopi loh waduh boleh-boleh 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 Wah kasih di sana banyak cip yang ya Allah ini udah di luar di luar dugaan tunggu di depan aja lho Pak Pak masih lama gak sih kopinya Pak bentar 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 seolah kok udah jadi ininya kopinya haus banget nih Allah wabar mendingan dadah silau serasa aku papa ranzi silahkan aduh makasih nih ini with kopi with kopi ya dengan kopi ngapain nih Pak hari ini Pak aku sendiri aku juga bimbang ada ide enggak aku pernah punya ide apa ya oh iya ini aja lah ya karena ada banyak tanda malu jadi gini aja kali apa ya kita temanya tidur boleh enggak bercanda nih bapak nih gimana kalau kasih tahu ke orang-orang kalau pupuk itu gak harus beli Pak bisa dibikin dari apa yang ada di rumah pinter gak tuh sayang oke pupuk yang gak usah beli ya yang ada di sini aja ya iya Pak yang ada di rumah gitu biar gak gak usah beli oke deh oke demi konten kita akan coba oke kita akan coba untuk si hijau-hijau daun ini ya boleh mari mana Pak pupuknya aku mau jemur lah ya jemur jadi gini aku kayaknya ide ngedadak ini kalian tahu nasi kan tahu lah Pak nah air beras nasi kebetulan tadi pagi itu udah aku kumpulin ini air cucian beras oh iya 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 jangan kalian buang pemirsa jangan ini berharga ini sangat berharga banget buat nutrisi tanaman indoor mau tahu caranya gimana kan udah dicuci ini ya berasnya airnya kita tuangin di sini langsung kita tinggal kasih makan si hijau kita mulai cobain karena ini kontennya mendadak idenya kebetulan pinter aja dia plus pinter aja dia tahu aja ini tanaman yang bakal aku siram sore hari ini ngerjain kan biar cuan Pak oh iya iya biar banyak buku itu jenis tanaman monstera teman-teman monstera deliciosa kalau ini anakannya ini hasil propagate dari sini ke sini ini mana nih Pak ntar dia diajarin cara propagatnya karena dia belum keluar lagi akar anginnya jadi belum sempet ntar ya tunggu ini satu lagi ada ayo mulai Pak lama banget ya sabar kenapa kita banjurnya di luar karena ini kan tanaman indoor gak mungkin aku banjur di dalam ya Pak ntar banjir nih setelah air cucian beras udah kalian kumpulin udah deh tinggal gejebur-gejebur aja ceburkan ini siri gading marble tapi ini jenisnya siri gading apa ya parigata gitu ya yang tau boleh komen nah ini monstera kesayangan monstera deliciosa ya siram dikit aja haus-haus gitu itu gak berebut nanti orangnya nah ini tuh kesalahan aku pada saat ngerawat dia pas masih kecil pas siang-siang tuh aku jemur jadinya dia kayak gini tapi kalo ada yang tau ini penyebabnya apa bisa ya kasih tau karena aku belum belum katam juga nih nanti berbagi tips ya tolong kasih tau tipsnya ini enakannya dan kalo bisa pada saat kalian melakukan penyeraman ke tanaman hijau jangan sampe kena daunnya biar mereka gak rusak daunnya gitu jadi langsung aja ke media tanamnya nah kalo kemaren kan di rumahnya itu kita itu pake apa sih yang serbuk-serbuk gitu juga ya ini aku bilang nih oh iya ini kan ada sisa-sisa kehidupan ya ini kan ada sisa-sisa kehidupan ya kita lempak kemana ya ke sini aja lah ya tapi tujuan hidupnya sih sama aja biar tanahnya tetap lembab gitu ya pak ember oke gitu lah ini kan ada sisa-sisa kehidupan ya kita lempak kemana ya ke sini aja lah ya ini bener sayang ke bawah ya ah bener indah banget ini aloka ini ini juga nih ini kesukaan kesayangan aku alokasia apa gitu yang kata si Adi Cilaki itu tapi aku lupa namanya nanti kalian komen ya kasih tau boleh 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 banget ini dulu kecil banget loh ini kecil banget sekecil ini nih sekecil alokasia neon sekecil gini sekarang dia udah udah lumayan menuju remaja oke segitu dulu kan puas anda puas ini sedikit lagi nah biasa makmur bahagia sabar 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 dan apalagi panjang umur amin 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 udah minum aja ngantuk pak gabut soalnya jadi butuh istirahat terus lagian di bandung tuh lagi ada apa sih PSBB lagi ya jadi gak ada gawean kebetulan anda dateng memberikan aku gawean dah jadi gimana nih pak tipsnya tadi kayak gimana bikinnya kayak gimana nih oke untuk tipsnya tadi itu kan beras tuh ya sebelum kalian masak kalian kan kobok-kobok tuh si berasnya diaduk dicuci biasanya tuh 3-4 kali penyaringan kan baru pakai air bersih buat kalian masak nanak nasinya nah saringan pertama tuh sangat bagus banget saringan kedua juga sangat bagus banget langsung ditampung ya saringan pertama kedua ketiga sampai keempat itu bagus dari air beras yang kalian mau makan terus jangan langsung di biurin ke tanaman kalian didiemin dulu ya pak don't don't try this at home pokoknya iya harus didiemin dulu kisaran nih ya kayak rendem baju apa ga pernah nyuci baju ga saya dicuciin biasanya sombong amat anda ya nah kalo saya nyuci baju biasanya direndem sekitar 10-15 menit nah gitu juga air beras tuh didiemin dulu 10-15 menit biar ada endapan-endapan baking-baking soda gitu ya rasanya kayak baking-baking soda nah udah tuh kasih deh ini contoh-contoh yang tadi ya kayak di luar gitu ya ini iya nih anak-an dari yang tadi yang di luar tuh anak-an dari yang tadi ini numbuh lagi tuh anak-an dari yang tadi ucikan kaset ini bolong-bolong karena ulet nih pak ini tuh iya teh namina janda bolong mampu 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 dulu pas sempat ke belu dulu janda desa ada janda desa mampu adik oke kayaknya aku mau lanjut tidur atau gak mau ini malam minggu aku kayaknya mau cari sesuatu dulu pintu keluar sudah disediakan ngusir nih pak iya itu kok nanti aja nanti aja nanti aku ngantuk oke bye bye jangan lupa komen parah banget sih bos ngusir yaaah iyaah 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 Terima kasih.